Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Just & Co Kali ini saya akan menjelaskan mengenai TV LG 43 inch Dengan kondisi layar terdapat garis ya Kita perhatikan layar bergaris Nah kita akan coba memperbaikinya terlebih dahulu Ini akan saya buka terlebih dahulu ya Ini kondisi tipis setelah saya buka panel belakangnya ya Biasanya kalau bergaris itu terdapat kerusakan pada panel Kita coba untuk menutup jalur yang menuju dari tikon menuju ke panel ini Agar supaya panel dapat kembali normal ya Untuk itu saya coba tutup terlebih dahulu Jalurnya Biasanya sih suka orang tuh suka memutus jalur atau gimana Karena ini menurut fleksibelnya seperti ini Kita bisa untuk menutup dari fleksibelnya aja Dalam gunakan isolasi Untuk mengetahui jalur mana yang akan kita putus Kita coba untuk melepas dulu fleksibel ini satu persatu ya Untuk mengetahui mana yang sebaiknya Biar tidak terjadi kesalahan Kita coba untuk melepaskan satu dulu Nah kita akan coba menyalakan mana jalur yang itu ya Yang putus Nah setelah kita menyalakan Hasilnya seperti ini Kita perhatikan ya Ini masih terdapat garis Berarti Kalau garis begini Kita tadi lepas yang kiri Berarti yang kanan kita coba akan lepas ya Apakah masih terdapat garis Seperti ini Sekarang ini yang saya lepas Yang sebelah kanannya Atau yang bawah Pada posisi TV menghadap Posisi normal Kita coba Lihat ke depan Nah Ini hidup garis sudah tidak ada nih Berarti tadi yang Kiri itu bermasalah ya Yang kanan Yang kanan bermasalah Berarti ini Maksudnya yang kiri tadi fleksibel sudah dipasang Berarti dia bagus Tidak ada garis sama sekali Coba nanti kita tutup dulu Jalurnya ya Itu kita saya coba Untuk menutup dari terlebih dahulu Saya akan coba menutup 20 jalur ini ya 20 jalur saya tutup Dengan solasi Supaya Panel yang sebelah kiri Tidak mendapat tegangan Kita akan lihat terdahulu Hasilnya Kita coba pasang Sekarang sudah saya pasang ya fleksibel kabelnya ke PCB kita coba untuk menyalakan lagi lihat gambarnya sekarang ya Alhamdulillah sekarang posisi PP sudah tidak ada garis sama sekali ini dengan cara kita menutup menggunakan solasi sebanyak 20 jalur ya jadi dengan menutup jalur ini kondisi layar sudah kembali normal hasilnya adalah mantap untuk rekan-rekan jangan lupa memberi subscribe ya pada channel kami Just Inco dan juga melayaknya karena kami akan memberikan video-video yang lebih bagus lagi untuk yang berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika Anda nilai video ini bermanfaat silakan klik subscribe like dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya terima kasih selamat menikmati